Seorang anggota PJR di KM35, Jakarta Cikapun. Video dugaan penganiayaan polisi PJR terhadap pengembni mobil viral di media sosial. Gagal kabur saat terjaring razia crowd free night. Kelompok pemuda dihukum mendorong motok. Tempat ditutup untuk umum, warga ibu kota kini bisa kembali berolahraga di kawasan. Kota Tua Halo selamat siang pemirsa, saya Pram Senjaya. Kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam air siang hari ini. Selain tiga informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rakan saya Lofi Yanadian. Halo Lofi, apa kabar di hari minggu yang cerah hari ini? Ada informasi apa saja di air siang hari ini? Baik Pram selamat berakhir pekan dan juga pemirsa di rumah ini selamat berakhir pekan. Nah Anda yang ingin berwisata di kawasan ibu kota dan puncak, pastikan nomor kendaraan Anda ganjil hari ini. Karena uji coba pemberlakuan kebunjakan ganjil genap di kawasan wisata diberlakukan. Kita juga akan pantau bagaimana kondisi keramaian di beberapa titik lokasi wisata. Inilah I News yang selengkapnya. Di duga akibat konsulating listrik, satu pabrik plastik di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang terbakar hebat. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Minggu dini hari, api membakar hebat pabrik plastik di desa Belimbing, Kosambi kebunjakan. Kepaten Tangerang, Banten. Banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi pabrik. Tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar, Kabupaten Tangerang dikerahkan. Namun minimnya sumber air, membuat petugas Damkar mengalami kesulitan memadamkan kebaran api. Diperkirakan ada konsulating sehingga menyebabkan kebakaran karena ini bahan yang gampang. Tetangga-tetangga sudah kita evakuasi, saat ini sudah menghindar, mengantisipasi mana kala kebakaran ini meluar. Namun demikian sampai saat ini aman, akhirnya tempat pabrik plastik ini saja. Korban jiwa tidak ada. Dalam perisiwa ini, satu pabrik dan tiga unit kendaraan serta musola yang berada di belakang pabrik hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kurugi di taksir mencapai ratusan juta rupiah. Lantaran sakit hati dipecat dari pekerjaannya di sebuah gereja, seorang pria nekat melempar bom Molotov ke rumah seorang pendeta. Kurang dari tiga jam pasnya kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku. Polisi bergerak cepat setelah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari korban pelemparan bom Molotov. Apara kepolisian dari Polsek Taman Landrea bersama Jatan Ras Porrestabes, Kota Makassar, langsung bergerak ke rumah pelaku yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita satu botol berisi bensin, lakban, serta motor pelaku dan motor korban sebagai barang bukti. Pelaku pun merencanakan teror dengan beracik sendiri bom Molotov dan melempari rumah korban. Karena ini saya sendiri yang anu, Pak. Ini mau eh. Eh, ini lubangnya. Iya. Lubangnya untuk? Wih, kapan terakhir? Ini kan saya anu, pas saya kena, saya punya tangan, saya lepas begini. Makanya dia terbakar. Mana bukas luka tanganmu? Mana? Pasti boleh ikat plastik. Wah, hari ya, Pak. Ini tadi pagi lagi, kenapa berubah? Rumah seorang pendeta yang berada di Jalan Bung Kompleks Koilham, Kecamata Taman Landrea, Kota Makassar, minggu dini hari, dikejutkan dengan teror bom Molotov. Satu unit motor yang tengah terparkir sempat terbakar saat kejadian. Pemilik rumah pun mendengar suara ledakan beberapa kali, langsung berupaya memadamkan api. Jadi saya tidur. Pas ada letupan-letupan, Apa ini? Saya langsung bangun, saya lihat, Wih, kenapa ada api menyala di sini? Ibu datang lihat, wah, ada api di sini menyala. Ternyata. Wah, ada. Ada teror Molotov. Pelaku mengaku sakit hati karena dipecat dari gereja tempat ia bekerja. Untuk motif dari pelaku ini, saat kami interogasi, pelaku menjelaskan bahwa pelaku merasa sakit hati karena sudah dipitnah dan dipecat dari pekerjaannya oleh korban. Ada berapa pelaku yang teridentifikasi? Untuk pelaku sampai saat ini hanya satu orang. Atas perbuatannya, pelaku terancam kurungan 15 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboneh, ANYUS melaporkan. Sementara kantor lembaga bantuan hukum Yogyakarta diteror orang tak dikenal dengan lemparan Molotov. Diduga peristiwa ini berkaitan dengan jumlah kasus pembelaan yang sedang ditangani LBH. Sabtu dini hari, kantor LBH Yogyakarta diserang teror bom Molotov. Akibatnya bagian depan dan Ken Horden kantor hangut serbakar. Selain itu, nampak serpian kaca bekas botol Molotov berserakan di lantai teras kantor. Ketahuan itu jam 5 pagi. Jadi artinya, berdasarkan informasi yang kami himpun itu antara jam 1 sampai jam 5 pagi, si pelaku menemukan pelebaran terhadap kantor LBH Yogyakarta. Tidak pernah ada ansangan atau teror yang kami terima. Lalu ini saja tiba-tiba kami mendapat cover kantor kami diserang oleh pihak-pihak yang kami juga tidak ketahui siapa. Kami akan tetap terus melakukan advokasi dan saya kira ini disuruh akan menambah semangat kami untuk melakukan pemilihan terhadap masyarakat yang mengalami ini diadilan. Yang diduga lemparan Molotov berkaitan dengan sejumlah kasus yang tengah ditangani LBH Yogyakarta. Sementara itu pihak LBH Yogyakarta berencana melaporkan kasus teror Molotov ini ke pihak kepolisian agar pelaku teror dapat segera ditangkap. Sebuah video viral berisikan percekcokan Polisi Patroli Jalan Raya atau PJR dengan pengewudi di tol Jakarta Cikampek. Polisi PJR itu disebut-sebut emosional dan menganiaya pengendara mobil di bahu jalan tol. Video anggota Patroli Jalan Raya atau PJR diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengendara di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 35 viral di media sosial. Dinarasikan dalam video, STNK pemilik mobil tidak dikembalikan, hingga diduga terjadi pemukulan kepada pengendara. Bahkan tidak berselang lama, seorang polisi terlihat memiting leher dari rekan perekam video. Pasca kejadian Jumat malam tersebut, media setelah dilakukan kedua belah pihak. Namun perminta maaf datang dari kedua sopir ekspedisi tersebut. Dengan ini saya memohon maaf kepada petugas PJR tol Jakarta Cikampek perihal adanya video yang viral di media sosial. Tentang terjadinya pemukulan oleh petugas PJR adalah tidak benar. Di sini saya mengklarifikasi bahwa tidak ada pemukulan oleh petugas PJR. Apalagi duk PJR Jakarta Cikampek memendarakan video viral tersebut. Periswa terjadi karena kesalahpahaman. Bersangkutan salib-menyalib dilajur tiga dengan kecepatan tinggi. Lalu diberikan penindakan penilangan oleh anggota kabar. Berjalan dengan waktu pada saat penilangan, pada saat akan mengembalikan STNK, terselit satu. Namun saya jelaskan tidak ada niat untuk menyembunyikan. Dan STNK sudah ditemukan. STNK sudah ditemukan dan sudah dikembalikan. Perihal ada viral di media sosial, ada pemukulan terhadap supir. Yang saya tegaskan tidak ada pemukulan. Yang ada adalah anggota kami merangkul driver atas nama Denny, Denny Rondoni, yang tidak sadar sudah masuk ke lajur satu. Mungkin terkena dari bagian badan teman kami, lecet sedikit. Sementara terkait luka yang dialami salah satu supir, petugas akan bertanggung jawab dengan pengobatan. Dari Kebupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, AINYUS melaporkan. Sebuah video penganiayaan warga binaan lapas Tanjung Gustamedan oleh Oknum Sipir, viral di media sosial. Pihak terkait membenarkan perisiwa ini terjadi di lapas kelas 1 Medan dan saat ini diinvestigasi internal tengah dikelar. Dalam video viral berdurasi kurang lebih 45 detik ini, terlihat luka lebam di punggung seorang warga binaan. Perekam video menyebut bahwa luka lebam ini disebabkan oleh penganiayaan dari Sipir Lapas. Perekam bahkan menyebut bahwa pemukulan ini disebabkan karena warga binaan tidak memberi uang yang diminta oleh Sipir. Diminta uang, 30 juta, 40 juta baru bisa keluar. Terkait video penganiayaan ini, Kepala Lapas Kelas 1 Tanjung Gustamedan membenarkan bahwa rekaman video ini terjadi di lapas Tanjung Gustamedan. Video tersebut kami nyatakan benar, itu ada di lapas 1 Medan. Dan sampai saat ini kita masih terus melakukan pemeriksaan bersama tim dari kantor wilayah dan pemeriksaan nantinya dan jika memang itu terkupi dilakukan oleh petugas tentu nanti dari kantor wilayah akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap petugas tersebut. Warga binaan yang menjadi korban penganiayaan ini diketahui bernisial S yang merupakan narah pidana kasus narkotika yang telah menjalani hukuman 7 tahun penjara dari Fondis 14 tahun. Sementara identitas Sipir terduga pelaku penganiayaan hingga saat ini masih dirahasiakan. Kini, Kandil Kumham, Sumatera Utara tengah menggelar investigasi internal dengan memeriksa 5 saksi dari warga binaan dan juga Sipir. Dari Medan Sumatera Utara, Amat Ritwan Nasution, AINews melaporkan. Tersangka kasus penistaan agama Muhammad Kice dianiaya teman satu selnya di Rutan Baris Krimpori. Pelakunya tak lain adalah Irjen Napoleon Bonaparte terpidana kasus huap Aretnotis Joko Jandra. Muhammad Kasman alias Muhammad Kice, youtuber tersangka kasus penistaan agama dianiaya di dalam Rutan Baris Krimpori, Jakarta Selatan. Kice diduga dianiaya teman satu selnya, Irjen Napoleon Bonaparte. Pengenai yang terjadi pada 26 Agustus lalu, kasus ini pun telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik tengah menghubungkan alam putih yang cukup untuk menetapan tersangka. Sudah ditindaklanjuti laporan polisi ini telah memeriksa tiga saksi, kemudian juga mengumpulkan alat-alat bukti yang relevan. dan pada saat ini kasusnya sudah pada tahap penyidikan. Dan tentunya penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti lainnya yang relevan tentunya untuk menuntaskan kasus ini. Muhammad Kice merupakan tersangka kasus penistaan agama yang ditangkap 24 Agustus lalu. Ia mengunggah video di saluran Youtube yang berisi pernyataan kontroversial yang dinilai melistakan agama Islam. Kasus Kice kini masih pada tahap penyidikan dan berkasnya akan segera dilimpahkan kekejaksaan. Sementara Napoleon Bonaparte adalah terpidana kasus Red Notice Joko Chandra. Ia terbukti bersalah menerima suap dari Joko Chandra. Napoleon difonis 4 tahun penjara dan dideserah 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Atas kasus ini, Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Dari Jakarta, Tim AY News melaporkan. Seorang remaja perempuan tewas setelah ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan seberang Ulus 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kematian korban membuat keluarga histeris. Keluarga menangis histeris saat menyaksikan jenazah korban terbujur kaku di rumah sakit bari Palembang, Sumatera Selatan. Mereka terguncang dan tak terpercaya saat mengetahui korban tewas ditusuk oleh orang tak dikenal. Dia ditusuk saat tengah membonceng motor bersama rekanya untuk mengambil barang pesanan. Saat itulah, tiba-tiba orang tak dikenal menyerang korban hingga akhirnya tewas. Kasus ini kini ditangani jajaran polsek seberang Ulus 1, Palembang. dilakukan pendidikan oleh tim kita, Reskrim R1. Luka di bagian apa? Luka sekarang tusuk-tusuk di bagian leher sebelah karang dan dibalik kaki, luka terpeleset. Nekat berkerumun melewati batas jam malam, ratusan pengunjung wisata kuliner Kemayoran dibubarkan. Informasinya akan disampaikan oleh rekan sayang, Ram Senjay. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!